Halo Sobat Youtube, saya Bipi Tujat Mokot dari YLT Gallery. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Sobat Youtube yang tahun ini memasuki bapak baru dalam kehidupannya, yaitu Sekolah Menengah Pertama, baik itu SMP maupun MTS. Selamat buat Sobat Semua. Terkait hal itu, saya ingin menyatai Sobat Semua dalam belajar bahasa Inggris. Untuk itu, saya akan mempergunakan Teka Teki Silang dalam bahasa Inggris. Materi Teka Teki ini saya buat berdasarkan buku English for Nusantara. Selamat mengikuti Teka Teki Silang yang saya sajikan. Teka Teki Silang ini disusun berdasarkan bab 1 About Me, Unit 1, Kalang from Kalimantan. Kita mulai. Di sini ada kata menunggu dengan empat huruf. Menunggu, saya menunggu teman saya di sini. I wait for my friend here. Menunggu, wait. I wait for my friend here. W-A-I-T Menunggu, wait. Kemudian kita menjawab pertanyaan berikutnya. Di sini kata nanti, nanti. Sampai berjumpa nanti. Nanti, later. See you later. Later. Baik. Nanti, later. Di sini kita mempunyai kata yang cukup panjang, yakni ungkapan. Itu ungkapan cinta yang sangat bagus. That's a good expression of love. Ungkapan expression. Kita coba dengan kata expression. Eks-pres-sion. Good. Ekspres-sion. Di sini kita menemui kata dengan huruf B. Enam huruf. Orang. Orang. Ada 10 orang di ruang itu. There are 10 people in the room. People, orang. Orang, people. We have people. Kita mencoba menjawab pertanyaan yang ini. Tapi ini sangat panjang. Kita pilih yang pendek-pendek dahulu. Akan membantu dalam menjawab pertanyaan ini. Di sini ada kata dengan 4 huruf. Saya ingin bertemu dengan guru bahasa Inggris saya. I want to meet my English teacher. Pertemu meet. I want to meet my English teacher. Kemudian di sini ada kata dengan 5 huruf. Hobby. Hobby dalam bahasa Inggris hampir sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Drawing is my hobby. Drawing or fishing is my hobby. We have a hobby. Kemudian kita ada kata yang terdiri atas 5 kotak di sini. Pertama. Pertama kedua. Ini kelas kita yang pertama. This is our first meeting. Pertama first. This is our first meeting. Kemudian di sini kata dengan 3 huruf. Ayah saya sudah tua. My father is already old. Tua. All. Berapa usiamu? How old are you? You have all over here. Kita mempunyai kata dengan 5 huruf di sini. Belkata kelas. Kelas bahasa Inggris kita pada hari Jumat. So, kelas itu class. Our English class is on Friday. Kelas is class. Jadi, kata yang panjang ini dimulai dengan huruf T. T. Kemudian the letter H and the letter E. And then it ends with the S. Isi mereka sendiri. Mereka sendiri mengerjakan tugas itu. Jadi, tanpa bantuan orang lain. Mereka sendiri mengerjakan tugas itu. Mereka sendiri ini themselves. So, the answer to this question is them selves. Good. Di sini kita mempunyai kata yang terdiri atas 4 huruf. Dengan Y yang pertama. Dan itu kata tahun. John 20 tahun usianya. We have a... John is 20 years old. So, we have tahun itu year. Kita teruskan dengan kata menurun di sini. Dimulai dengan huruf S. Kakak atau adik. Kita mempunyai brother. Dan untuk perempuan, wanita kita mempunyai sister. Dia, adik saya. She is my sister. So, the answer to this question is sister. Baik. Berikutnya, kita mempunyai kata dengan 6 huruf. Dimulai dengan S. Dan itu sekolah. Sekolah saya di dekat rumah saya. My school is near my house. So, sekolah adalah school. Kita teruskan dengan kata yang panjang ini. Tapi sebelum kita menjawab kata yang panjang ini. Pertanyaan dengan kata yang panjang ini. Kita menjawab pertanyaan ini dahulu. Tukang bersih-bersih dengan 7 huruf. Pak Ahmad adalah tukang bersih-bersih di sekolah saya. Mr. Ahmad is a janitor in our school. Tukang bersih-bersih janitor. Mr. Ahmad is a janitor in our school. Baik. Kita tukang bersih-bersih janitor. Ini ada pertanyaan dengan 3 huruf. Dapat. Saya dapat berenang. I can't swim. So, we have can't over here. Kemudian kata yang di sini. Empat huruf. Dari. Saya dari Jogja. I am from Jogja. We have from. Kita melihat apakah kata yang panjang ini. Bisa kita jawab dengan mudah. Kata identitas. Identitas. Apakah kamu punya kartu identitas? Identitas. Do you have your identity card? Identitas adalah identity. Kata yang panjang ini dimulai dengan huruf A dan sebelah huruf pantas. Kalian harus memakai pakaian yang pantas ke sekolah. You need to wear an appropriate clothes to go to school. Pantas appropriate. 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 Pantas. Di sini ada kata yang terdiri atas 5 huruf. Dimulai dengan huruf T. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. I thank you for your help. Berterima kasih. Thank. I thank you for your help. Kemudian di sini kita mempunyai kata yang panjang juga. Kita menjawab kata yang pendek terlebih dahulu. Di sini ada kata mempunyai. Saya mempunyai dua ekor kucing di rumah. I have to catch at home. Mempunyai help. I have to catch at home. Kita di sini mempunyai kata datang. Saya datang ke sekolah jam 7. I come to school at 7. Kemudian kita mempunyai kata keduanya tadi. Kedua murid itu sangat rajin. Keduanya sangat rajin. We have both students. Both the two students are very diligent. Both. Keduanya. Baik. Kita teruskan dengan kata panjang ini. Yang dimulai dengan huruf A. Ada R di sini. Siang. Wow. That's sangat mudah. Selamat siang. Kita menulis afternoon. Good afternoon. Kemudian kita menjawab pertanyaan ini. Dimulai dengan E. Ada 7 letters. 7 huruf. Dan ini sore. Saya selalu belajar di sore hari. I always study in the evening. Sore adalah evening. Evening. I always study in the evening. I repeat my lessons in the evening. Kita teruskan dengan kata yang pendek ini dahulu. Empat huruf. Waktu. Sekarang waktunya belajar. Now it's the time to study. Waktu adalah time. Now it's the time to study. Kita melihat apakah ini mudah kita jawab. Nama. Nama saya Tujat Moko. My name is Tujat Moko. Name. My name is Tujat Moko. Sebelum kita melanjutkan. Kita melihat kata yang menantar ini. Ada 7 huruf pagi. Oh. Ini kata mudah. Selamat pagi. We have good morning. Good morning. Pagi. Morning. Kita melihat apakah ini morning. Saya kira good morning. Sebetul. Di sini adalah kata asal. Kalimantan adalah asal saya. Kalimantan is my origin. Good. Kata yang pendek ini hanya 3 huruf kegembiraan. Kita sangat gembira di dalam kelas. Kita selalu gembira di dalam kelas. Kita selalu bahagia. Kita selalu ceria di kelas. We always have kegembiraan dalam kelas. We always have fun in class. Kita melihat kata yang panjang ini. Sembilan kelas. Situasi. Kita berada dalam situasi sulit. Situasi. We are in a difficult situation. We are in a difficult situation. Situasi. Situation. Situation. You have. You type too many words. You type too many letters. Yang betul adalah situation. Baik. Kita sudah menyelesaikan. Hampir menyelesaikan setengah dari teka-teki silang ini. Hampir menjawab setengah dari semua pertanyaan di teka-teki silang ini. Sekitar 50 kata. Kita teruskan dengan kata yang terdiri atas 4 huruf ini. Dan ada kata. Dan ada huruf I di sini. Hidup atau tinggal. Saya tinggal di Jogja. Atau saya hidup di Jogja. I live in Jogja. Live. Kata ini cukup panjang. Tapi kita sudah punya kata S di sini. Alamat. Di mana alamatmu? Di mana alamatmu? Kita tidak menanyakan where is your address. Tapi dalam bahasa Inggris kita bertanya what's your address. And alamat adalah address. What's your address? My address is Maple Street number 5, for example. Kita teruskan dengan, ini ada kata yang pendek. Kita jawab saja. Usia. Berapa usiamu? Usia saya. My age. Berapa usiamu? What's your age? What's your age? Usia age. Di sini juga ada kata pendek. Dengan R di sini. Empat huruf. Menggambar. Saya suka menggambar. I like to draw. Menggambar. To draw. Draw. Kata di sini, identity, identity, and di sini ada kata saudara kandung. Saudara kandung itu bisa sister, bisa brother. Kalau itu kita sebutkan atau kita mau menunjukkan gendernya. Tapi ini tanpa informasi menunjukkan gendernya. Saya mempunyai tujuh orang saudara kandung. I have seven siblings. Siblings itu saudara kandung without the information of a female or male. Di sini ada kata bermain. I like to play. Saya suka bermain. Permain, play. I like to play together with my classmates. Kita teruskan dengan kata menadar ini. Cukup panjang, tapi hampir sama dengan di sini. Tapi ini bisa menggambar. Saya suka menggambar. Menggambar itu I like to draw. Tapi saya suka menggambar. Bisa juga kita katakan I like to draw. Good. Kemudian ini kata pendek. Terdiri atas tiga huruf. Yakni jalan atau jara. Itu cara saya menjawab pertanyaan ini. That's my way to answer the question. Jalan atau jara way. That's my way to answer this crossword puzzle. We have a way. Kita mempunyai kata yang cukup pendek. Tiga huruf. Dimulai dengan huruf D. We have day. Kalau kita mau bertanya hari, kita bertanya hari ini hari apa? Pertanyaan kita adalah what day is today? Day adalah hari adalah day. Kemudian ini kata yang panjang. Cukup panjang. Kita teman sekelas. Dia teman sekelas saya. He is my classmate. Teman sekelas adalah classmate. Kemudian di sini kita mempunyai kata apa. Apa masalahmu? What's your problem? Apa adalah kata what? What's your problem? Berikutnya kata yang terdiri atas empat huruf dan mengadung huruf I di sini adalah kata bebas. Saya bebas hari ini. I don't have any activities. Saya bebas hari ini. Bebas, I'm free today. We have free. Kemudian ini kata mendatak dimulai dengan F. The letter F. We have teman. I have a lot of friends in class. Saya punya banyak teman di kelas. I have a lot of friends in class. We have friends. Kata yang terakhir di sini ada kata yang berakhir dengan huruf D dan terdiri atas enam huruf. Kami berjalan di sekitar sekolah. Kami berjalan sekililing sekolah. We walk around the school or we walk around our school. We have round four skilling. We walk around the neighbor or we walk around the school. Kata ini panjang ada tujuh huruf tapi ini pendek. Kita lihat yang pendek dahulu. Enak, lezat. Makanan ini enak sekali. This food is very nice. Kemudian kata ini panjang. Kita sudah mempunyai dua huruf yakni the letters E. We have guru. He is a good teacher. I like my English teacher. Guru dalam bahasa Inggeris adalah teacher. I like my English teacher. Kita lanjutkan dengan kata berikutnya. Kata yang terdiri atas empat huruf. Sudah ada I di sini. Dan itu kata suka. Saya suka music. I like music. I like music. Suka like. Di sini ada kata dengan empat huruf juga. Lebih. Ia punya uang lebih banyak. Ia punya uang lebih banyak. He has more money. Lebih adalah more. He is more diligent. He is more. He has more money. So, lebih more. Kemudian ada kata yang panjang juga. Dua kata yang panjang dan dua kata yang tidak terlalu panjang. Ini hanya empat kotak. Mencintai atau cinta. I love music. Saya mencintai music. Saya cinta music. I love music. That's my love. Itu cinta saya. To music. We have love. Berikutnya kata lima huruf. Dimana? Dimana alamatmu? Where is your address? Where is your address? Dimana? Where? Kemudian kata yang mendatar disini. Ada tujul atas. Kakak atau adik laki-laki. Kalau kita disini punya sister. Itu kakak, adik, perempuan. Kemudian disini sibling. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau ini kakak atau adik laki-laki. Saya mempunyai dua orang kakak laki-laki. Dan satu orang adik laki-laki. So, I have two brothers. I have two brothers. You have brothers. Kata yang terakhir disini. Atau kita jawab kata yang disini. Yang terlupakan. Ada kata yang pendek. Tiga huruf. Dan huruf di tengah adalah the letter O. We have. Bagaimana? Bagaimana kabarmu? How are you? That's the question. How are you? We have how. Good. And now we come to the last question. We have the letter R here and the letter S over here. And that's tanggapan. Apa tanggapanmu atas kejadian itu? What's your response to the accident? Tanggapan adalah response. What's your response to the accident? Good. Baiklah, sobat semua. Kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Kita sudah menjawab semua pertanyaan. Kita ingin melihat apakah jawaban kita betul atau masih ada yang salah. Kita klik check puzzle disini. Baik. 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 Congratulasi. You have completed this crossword puzzle. Jadi, kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Semua pertanyaan. Sudah kita jawab. Dan semua jawaban kita betul. Baik. Sobat Youtube. Itu pelatihan kita dengan kosa kata yang diambil dari buku Inggris von Nusantara, Pabstato About Me, You Need, Kalang, from Kalimantan. Sampai bertemu pada teka-teki berikutnya. Terima kasih.